Selamat datang di channel 1 Senenan tempat belajar menuju pintar Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal pas Untuk kelas 2 semester 2 dengan materi pembelajaran matematika Oke langsung saja kita ke nomor 1 Bilangan 95 dibaca A. 95 B. 59 C. 9 dan 5 Jawabannya adalah A. 95 Nomor 2 1. 78 2. 55 3. 64 Urutan bilangan dari yang paling besar adalah A. 2. 3. 1 B. 1. 3. 2 C. 1. 2. 3 Ya untuk soal nomor 2 ini Kalian harus bisa mengurutkan bilangan atau angka yang paling besar dulu Jadi urutannya dimulai dari B. 1. 75 Kedua berarti ini 64 Yang terakhir 55 Jadi urutannya adalah B. 1. 3. 2 Kita lanjut ke nomor 3 Perhatikan ini ada gambar lingkaran dengan diisi titik-titik Bawahnya angka 7 Dengan menghasilkan jumlah 67 Nilai yang tepat untuk melengkapi pasangan bilangan adalah A. 40 B. 50 C. 60 Untuk melengkapi pasangan bilangan ini Ya kan Berapa ditambah 7 menghasilkan 67 Ya jawabannya adalah C. 60 Kita lanjut ke nomor 4 Perhatikan bilangan berikut 28.36 Tanda perbandingan yang tepat adalah A. Ada tanda seperti ini dibaca dengan lebih besar B. Tanda yang ini dibaca lebih kecil Yang C. Tanda sama dengan Ya antara angka 28 dan 36 itu berarti Tanda perbandingannya yaitu B. Lebih kecil Karena 28 itu lebih kecil dengan 36 Kita lanjut ke nomor 5 Perhatikan ini ada beberapa pensil Jumlah pensil pada gambar di samping adalah A. 42 B. 43 C. 44 Perhatikan gambar ini Setiap gambar yang berkelompok seperti ini Dipastikan jumlahnya itu 10 Tidak hanya pensil Nanti ada balok Ada gambar pulpen dan lain sebagainya Kalau dibuat berkelompok seperti ini Ini jumlahnya pasti 10 Jadi kita tinggal menjumlahkan Ini 10 Ditambah ini jadi 20 Ditambah yang bawahnya 30 Tambah sampingnya jadi 40 Sini ada 2 pensil Jadi jawabannya adalah A. 42 Nomor 6 Bilangan 81 Nilai tempat satuan pada bilangan tersebut adalah A. 80 B. 8 C. 1 Satuan itu nilainya yang terletak di belakang Jadi jawabannya adalah C. Angka 1 Nomor 7 Bilangan yang lebih besar dari 54 adalah A. 45 B. 64 C. 54 Bilangan yang lebih besar dari 54 yaitu Dari A. B. C ini Yang angkanya lebih besar adalah B. 64 Jika 45 ini berarti lebih kecil Dan yang C. 54 ini berarti sama dengan Kita lanjutkan nomor 8 Perhatikan data berikut ini Selisih hasil panen buah apel daerah A dan C adalah A. 14 kg B. 15 kg C. 16 kg Nah kita perhatikan ini Daerah A apelnya itu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, setengah Dan ditulis di ini 65 hasil panennya ya Yang B ini hasil panen apelnya ada 40 kg Sedangkan yang C ini ada 50 kg Yang ditanyakan selisih hasil panen apel A Daerah apel A dan C yaitu B. 15 kg Caranya yaitu 65 dikurangi dengan 50 Menghasilkan angka 15 kg Kita lanjut ke nomor 9 Perhatikan Ini ada diagram turus buah kesukaan Buah yang paling tidak disukai adalah A. Anggur B. Jeruk C. Apel Dan pisang Dari diagram ini Kita perhatikan Anggur Banyak anak Maksudnya banyak anak ini Banyak anak yang menyukai Ada 2 Jeruk Ini ada 6 Apel Ada 4 Pisang Ada 3 Jadi Buah yang paling tidak disukai adalah A. Anggur Nomor 10 Perhatikan diagram berikut Ini ada jenis ikan dan jumlahnya Ikan nila itu ada 1, 2, 3, 4 Setiap 1 ikan mewakili 3 ekor Jadi Ini ada 4 Dikalikan 3 Jadi 12 Ikan kakap ada 1, 2 Dikalikan 3 Ada 6 Sedangkan ikan tengiri Ada 1, 2, 3 Dikalikan 3 Itu ada 9 Jumlah ikan kakap Sebanyak Titik-titik ekor Dari Penghitungan tadi Ini 1, 2 Dikalikan 3 Ada 6 Jadi Jawabannya adalah C Ada 6 ekor Kita lanjut ke nomor 11 Ini ada jenis burung jumlahnya Dan Setiap 1 burung ini mewakili 2 ekor Jumlah burung merpati adalah A 6 B 8 C 10 Kita langsung cari yang burung merpati Yang ada di tengah Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 dalam gambar Tetapi Setiap 1 burung itu mewakili 2 ekor Caranya 5 dikali 2 sama dengan C 10 ekor Kita lanjut ke nomor 12 Selisih burung elang dan burung kenari adalah Titik-titik ekor A 2 B 4 C 6 Dari gambar nomor 11 ini Selisihnya burung elang dan burung kenari itu ada berapa? Yang burung elang kita hitung 1, 2, 3, 4 4 dikalikan 2 8 Yang bawahnya 1, 2, 3 3 dikalikan 2 Adalah 6 8 Dikurangi 6 Sama dengan A 2 ekor Sekarang kita lanjut ke ROM 2 Yang isian Isilah titik-titik pada soal berikut dengan benar Perhatikan Nomor 1 Nilai puluhan pada angka 79 adalah Nah kita perhatikan ini Yang belakang itu satuan Yang depan itu berarti puluhan Berarti nilai puluhan pada angka 79 adalah 7 Sedangkan yang 9 sebagai satuannya Kita lanjut ke nomor 2 Perhatikan bilangan berikut 43.86 Tanda perbandingan yang tepat adalah Sebelum menjawab Kalian itu harus tahu 43 dengan 86 itu kira-kira Lebih besar atau lebih kecil Ya Tanda perbandingannya berarti Lebih kecil Karena 43 itu lebih kecil dari 86 Kita lanjut ke nomor 3 Nilai satuan untuk bilangan 75 adalah Satuan tadi yang mana Ya Angka 5 Sedangkan angka 7 sebagai puluhannya Kita lanjut ke nomor 4 Bilangan 67 45 84 Urutan bilangan terkecil adalah Kalian ini Diharuskan bisa menentukan Urutan dari bilangan yang paling kecil Ke yang besar Jawabannya adalah 45 67 Dan 84 Kita lanjut ke nomor 5 Bilangan 59 59 dibaca Bilangan 59 ini dibaca dengan 59 Sekarang Perhatikan data berikut untuk mengerjakan soal 6 sampai 8 Ini ada buah pisang Ada buah apel Buah mangga Dan buah jeruk Sekarang Pertanyaan nomor 6 Buah yang paling disukai siswa adalah Kita cari buah yang paling banyak Ini Ya Jawabannya adalah Buah apel Karena jumlah dari buah apel yang paling banyak Nah Kita lanjut ke nomor 7 Banyaknya siswa yang suka buah mangga adalah Nah kita cari buah mangga Ya terdapat di tengah sini Ada 4 Kita lanjut ke nomor 8 Selisih siswa yang suka buah apel dan pisang adalah Nah Selisihnya kita lihat dulu Ini buah apel Ini buah pisang Selisihnya yaitu caranya Buah apel itu ada 6 Sedangkan pisang itu ada 3 6 dikurangi 3 sama dengan 3 Kita lanjut ke nomor 9 Ya sebelum mengerjakan nomor 9 Ini Perhatikan data berikut untuk mengerjakan soal nomor 9 dan 10 Ini Ada warna kesukaan Merah jumlahnya ada 4 Kuning jumlahnya ada 2 Biru jumlahnya ada 8 Hijau jumlahnya ada 3 Nomor 9 Jumlah siswa yang menyukai warna merah ada Nah kita cari yang merah Nah jumlah siswa yang menyukai warna merah itu ada 4 Kita ke nomor 10 Jumlah siswa yang menyukai warna biru ada Kita cari yang biru Nah ini biru itu ada 8 Seperti itu Nah untuk yang rom 3 ini Jawabannya nanti bisa lihat di deskripsi Karena jika dijawab disini semua nanti Videonya terlalu panjang dan kalian akan merasa busan Terima kasih bagi yang sudah nonton di channel 1 Seninan Semoga saat kalian mengerjakan soal pas Atau soal ulangan kenaikan kelas ini Bisa mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih